Ya Allah mas, kayak Valentine juga aku gak ngarepin yang harus candlelight dinner apa gitu atau ulang tahun pun enggak, cuman kalo gak ada sama sekali tuh aku jadi bertanya-tanya Mas, kamu sayang gak sih? Apaan gitu kayak? Kalo nonton akun receh di social media, berarti pake akun buangan dong? Atau ketahuan kan ini Mas Emel yang lagi liat gitu? Iya, 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 yaudah Kalau mau tau, yang mungkin kita gak pernah tau, timelinenya Mas Emel tuh kalo dibuka apa ya? Nah itu dia Oke, teman setia, yes, TS Talks, kenapa? Studio beda ya? Studio beda ya? Kita lagi di Surabaya, kita lagi di Westin Hotel, dan kita lagi mau TS Talk sama siapa sih kira-kira Mer? Siapa nih? Ini gue pikir tadi kita punya set baru, setiap kota harusnya punya set Oh enggak, 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 ini dikhususkan untuk kita, karena hari ini tuh spesial banget, kita akan ngobrol-ngobrol Bersama yang punya Surabaya Yang punya Surabaya, kita mau ini absen dulu ya? Absen, absen Mau absen, mau nggoyul, kita mau ini lah, kita izin, mungkin ada tips-tips mau ke Surabaya langsung dari Atau ada keluh kesah mungkin, pengen jalannya dilebarin Kita menerima panggilan telepon Boleh gak jalan Jakarta gak macet, ngadunya sama Bapak ini? Oh iya, mungkin bisa Salah ya Oke, mungkin buat Mas Tia kita langsung kenalan sama Arumi Mas Tia juga berserta Bapak Mas Emil Mas aja ya Mas Emil aja ya Emang udah om Mas yang muda masih ganteng jangan dipanggil om Mas iya, ini muda tapi jiwanya om-om Waduh Enggak ya Cuman aku doang yang boleh bilang gitu ya Mas Iya aku sih gak ngomong ya Kalun selamat datang di Surabaya Selamat datang kamer Terima kasih Mbak Ibu Enggak Mbak Mas aja Mbak Mas yang megang Surabaya kami Thank you loh Iya dengan senang hati yang lama di sini Wisata kuliner dulu nanti jangan buru-buru pulang Sudah ya Aku nanti kamu ajak kita dong kuliner Ayo Ayo bisa Mau rawon Mau apa yuk Ayo udah ngetahun kita Atau nasi krawu digersik geser dikit Ya udah kita ikutin ibu Iya Suka pedutnya Suka Iya itu ciri khasnya Jawa Timur Coba mungkin yang setiap hari menangani keadaan kota ini Mas Emil Apa kabar Baik Terakhir belum banget ya ketemu Jaman nyanyi-nyanyi Kayaknya belum Bupati juga belum 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 Iya Ketemu aku aja belum 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 Masih Masih kinis-kinis Kinis-kinis ya Sibuk kayaknya nih Eh Karena Covid Oh karena covid justru Karena covid ya Jadi kan kita harus Dibalik ya Dibalik lancarnya kegiatan masyarakat Itu ada kerja keras temen-temen tenaga kesehatan tuh Oh ya Jadi kalau misalnya nemu satu kasus Kita harus cari 15-20 kontak erat Dicek semua Kalau misalnya itu nggak dilakukan Nanti skornya kita kan turun kan Artinya kita harus PPKM yang levelnya lebih tinggi Jadi Kemudian kemarin kasus mulai naik Temen-temen yang kemarin mulai tugas di tempat masing-masing Kembali kita mobilisasi ke tempat rumah sakit lapangan Ya Jadi karena kan udah mulai berdatangan tuh yang kena Ya katanya sih Omikron ya Walaupun kita nggak tahu persisnya kalau nggak dites Itu banyak muncul lagi Artinya kita harus siapin Jadi itulah yang bikin beberapa Aktivitas tambahan kita Kalau kasus lagi naik Artinya kita harus Personelnya harus banyak yang mobilisasi Tapi sekarang Surabaya lagi apa nih Ada pembatasan Sebenernya lagi level 3 Iya mirip Tapi Dengar tadi kayaknya sibuk banget Lumayan Tapi kok tambah romantis nih kayaknya Berdua Tambah romantis Atau tambah doapun ya Pencitraannya gitu Enggak ya Gangan dong Bener dong habisnya romantis Kompak kan Kompak lumayan Alhamdulillah Abis Valentine-an Dikasih macam-macam Surprise Nah itu aku juga bingung Surprise beneran Surprise beneran Kok maksud aku Mas Emil soalnya bukan tipe yang ngeraiin Valentine Jadi dari Dari kita pacaran Tuh gak percaya gitu sama Valentine Karena bukan tradisi kita juga gitu kan Cuman sebagai perempuan kan Pagi ini ada aja Nanti ulang tahun harus ada Sesuatu momen Itu dari itu Kodenya kayak Tahun Tahun ini tuh kayaknya Kodeku terlalu keras Keras Dari bulan Januari Februari Aduh sayang ini beneran nih Kita gak ada Valentine Yaudah kalau kamu ngomong Valentine Aku Valentine-an sama anak-anak aja deh gitu Kayak kodenya terlalu keras Jadi kemarin dapet surprise Oh Jadi udah dikasih tahu dari Januari Udah dikode Jadi gini Sebenernya kan Pas adiknya dia ulang tahun Nah kita ngerjain halisnya dengan ceritanya Saya mau bikin Apa Surprise Valentine buat dia gitu Kau kan pasangin bunga Tapi sebenernya ternyata Kita surprisein dia di tengah-tengah gitu Dia lagi sibuk-sibuk gitu Wah Nah terus Akhirnya dia bilang Wah terus jadi buat aku beneran gak ada malah gitu kan Jadi ya kita Sudah siapkan lah gitu Di mobil kita taruh Ayo kita taruh di mobil Jadi gak yang gimana juga Memang yang penting kan Ada syarat bunga sama coklat gitu Itu udah happy gitu Untung syaratnya bunga sama coklat ya Iya Kau soal mintanya bunga bang Atau coklatnya itu dalemnya ada berdiam gitu Iya Harusnya sayang tahun depan Oh udah lagi Oh my god Tapi ini kan yang standar-standar Oh enggak kan Sekarang suka guyon juga Karena kan keuangan keluarga kan dikendalikan Oh Menteri Keuangan Jadi udah gak ada ruang lagi gitu Kalau untuk gesture yang sifatnya material udah susah Pinter ya istrinya ya Dia kasihan Jadi sekarang kalau mau kasih surprise gitu tuh Kadang-kadang kalau mau beli apa gitu tuh Pinjem uang ajudannya dulu atau apa Karena takut ketahuan sama aku gitu Baru nanti ujung-ujungnya aku yang gantiin gitu Agak lucu sih Cara dapet suami yang kayak gini nih Ya makanya kan Aku mau keuangannya diatur Iya banget Biasanya kan kalau bapak-bapak Bener biasa Ajudannya penyemin duit ke orang lain juga Mungkin ke aku Iya mungkin Coba Coba Mana-mana dia Parentine kan dapet Yang Apa namanya Yang simbolis cinta Simbolis ya Kan mau ulang-ulang tahun Tengah 19 Ya Nah itu apa lagi tuh Kira-kira Coba ajudannya mulai dari sekarang Kampung kali ya Kau udah pinjem uang Aku ikut Tiestok malah jadi Tresor Kita mau ngingetin aja Kita nggak tahu Sebenarnya Kamu yang minta tadi ya Enggak Enggak Beneran Kita pengen tahu aja Daripada kita tanya Keadaan rumah tangga yang lebih dalem Mendingan Iya Terusnya apa Mudah-mudahan Sayangnya Aku kasihin list Oh Meninspirasi gitu Enggak ada wishlist Sebenarnya Aku sebenarnya Enggak ada ya Anak udah cantik-cantik Iya Maksudnya aku tuh sebenarnya Bukan tipe yang Aku harus diginiin Harus diginiin Aku mau harus gini Ulang tahun tuh harus Enggak pernah ada kayak gitu Sebetulnya Kayak setengah Peduli setengah cuek juga Enggak cuman kalau Mas Emil kan cueknya kebablasan gitu Jadi akhirnya Maksudnya Ya Allah Mas Kayak Valentine juga Aku nggak ngarepin yang harus candlelight dinner Apa gitu Atau ulang tahun pun enggak Cuman kalau nggak ada sama sekali tuh Aku jadi bertanya-tanya Tahun kemarin enggak Tahun ini enggak Tahun Mas kamu sayang nggak sih Apaan gitu ya Jadi akhirnya gitu Jadi dikasih yang kecil Cuma gesture aja Sebenarnya harapan Itu aja udah happy Udah happy Mas Emil secuek itu Iya Tapi apa sih tiga hal yang paling Arumi seneng gitu Kalau aku Yang bikin kepincut kayaknya Iya iya bener Kalau aku itu justru pertama kali ngeliat ya Jadi akhirnya tuh knowing Satu term yang baru Yaitu Seksi itu ternyata Bisa dari kepintaran juga Jadi kalau dulu kan namanya gue ketemu sama Mas Emil aja pertama kali umur 17-18 gitu kan Sebelum itu kalau nyari cowok kan pasti yang ganteng Yang badannya kalau bisa kotak-kotak Apa gitu Kita ngerti kan Ya bener-bener Kode juga Kode lagi Enggak sayang Enggak saya Enggak Maksudnya bener-bener yang Yang very Apa ya Very Yang bisa dilihat Yang apa gitu Cuman ketika tipikal banget gitu Mungkin usianya juga Nah ketika ngeliat mas Emil Kok tersarik banget orangnya pinter banget Itu yang pertama Yang kedua hardworking Nah itu yang mungkin sebetulnya resiko Kalau punya suami Atau nih temen-temen yang punya pacar Yang hardworking banget Resikonya tuh biasanya Enggak peka Enggak romantis gitu Jadi Memang itu sesuatu yang harusnya aku udah Tadarin dari awal Cuman kalau enggak romantisnya sampai Enggak dikawal nih Ya Allah Pak aku enggak ada apa gitu Sayang jadi harus dikode Oh takut kebebasan Kan soalnya sibuk banget Apalagi jabatannya kan harus Iya Satu provinsi Ini kan jabatannya tuh sebenernya milik Masyarakat gitu Harus di share sama masyarakat Bener 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 banget Jadi kalau misalkan mas Emil lagi Tugas gitu Lagi dinas Jadi dari pertama kali masuk politik Itu pun memang udah udah mulai Awalnya tuh ada adaptasi juga Kayak kalau mas Emil kan kantoran sebelumnya Jam 9 pagi sampai jam 5 sore Itu udah pasti selesai Atau kalau dalam keadaan-keadaan tertentu Yang memang meetingnya harus lembur gitu-gitu kan Ya aku bisa ngertiin gitu Tapi weekend it's all mine gitu kan Bisa ngedate bisa apa Tapi ketika jabatan kayak gini tuh awalnya Hah? Ada tamu jam 10 malem? Aku bilang gitu Enggak 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 bener lah tamunya Gini-gini gitu Akhirnya mulai dijalanin Terus mulai ngerti Oh ini ternyata jabatannya jabatan publik Dan harus dimengerti bahwa ya memang Ketika udah nyebur di kerjaan seperti ini Ya memang Bukan hanya mas Emil yang harus rela kerjanya over time Tapi juga keluarganya juga harus bisa Bisa Kalau di luar ya mas Emil punya masyarakat lah Ada satu hari enggak yang di blok Enggak boleh nih kerja? Enggak Agak sulit Dan yang menarik tuh kan sebenernya Posisi sekarang saya wakil gubernur kan Jadi udah dulu pernah bupati gitu Wakil itu selain kita punya agenda sendiri Kita harus siap untuk backup bu gubernur Bu gubernur Bukoviva Jadi kadang-kadang Tentunya Bukoviva pengertian juga lah Kalau misalnya Diblokir ya Tapi kalau bener-bener penting kan Kita sendiri yang enggak enak Oh iya ada keunjungan menteri Atau bahkan presiden gitu ke sini Terus kita enggak backup Beliau kan enggak enak juga gitu Pasti harus ya Disitulah Oke kita Put aside lah gitu Kadang-kadang agenda yang lain jadinya Iya Enggak lebih unpredictable Iya Tapi kan Hubungan kalian tuh bisa dibilang Terutama untuk karumi kan juga muda banget Iya Iya Umur berapa itu nih? Berarti sekarang udah 10 tahun Berapa tahun bahasanya? Eh sorry 9 tahun 10 ya 9 tahun ya Untuk di masa-masa yang sebenernya aku bilang tuh Masa-masa yang lagi seneng-senengnya pacaran Yang lagi seneng-senengnya berdua-dua Tiba-tiba punya suami sesibuk ini tuh gimana adaptasinya? Apa namanya Kalau dulu ya itu Aku pertama kali nikah itu kan Mas Emil juga kerjaannya masih kantoran gitu Jadi masih punya gitu waktu Aku masih bisa Oke kalau weekend itu waktunya keluarga ya gitu Jadi masih bisa Dia masih mau Ayo ngapain yang seru gitu Nah yang kedua Sebetulnya Karena ini Mas Emil sama aku kan bedanya 10 tahun Nah ada yang bilang Nanti jadi nggak relate gitu Ada yang bilang juga Ya malah memang bagus Nah kalau di kasus aku tuh Malah justru lebih kayak Enak Pertama dibong Kedua Mas Emil tuh pernah bilang gini Memang kan kita bedanya 10 tahun Yang kamu jalanin Oh lagi suka-suka-sukanya nongkrong Lagi sukanya sama temen-temen gitu Aku juga seumur kamu kayak gitu Jadi itu harus dilalui Jauh banget ya kayaknya gue tua banget Gak mau nongkrong Bukan gak mau gaul ya Gaul sih tetep gaul Cuman pasti bedalah levelnya sama aku gitu Jadi dia itu malah justru Salah satunya malah men-support gitu Gak apa-apa Malah support Dikenalin kamu kalau misalnya mau gaul ini nih Linknya bagus nih yang ini Ayo kita gini-gini gitu Wow enak-enak gitu Jadi enggak bukan justru malah posesis Jadi gak ketinggalan apa-apa juga ya Iya aku gak dipaksa untuk seserius dia Dan aku juga gak mungkin Maksa Mas Emil untuk sepesicilan gitu Tapi akhirnya kalau udah masuk ke pemerintahan sebagai adanya Akhirnya harus adaptasi Harusnya lebih bisa Iya Nekan ego juga ya Iya Gak bisa gaul-gaul lagi nih Harusnya ikut bantu Iya Terutama dia sebetulnya Iya Kalau dari Mas Emil gimana Ngeliat perubahan Kan punya istri muda tuh Iya kayak tadi yang siaru Tapi itu ya Yang agak-agak magic ya Maksudnya ternyata orang tuh adaptasi jadi seorang ibu itu Gak ada sekolahnya Iya You learning by doing gitu Ternyata dia bisa gitu maksudnya Iya Tiba-tiba Ngurusin anak gitu ya Dan ngurusin rumah masak gitu Walaupun kita gak maksa gitu kan Iya Gitu Tapi dia Dia ada calling sendiri Walaupun waktu Hamil agak kebangetan sih Karena waktu hamil tuh Hobinya dia Waktu itu kita masih tinggal di apartemen Iya Terus hobinya dia tuh Tiba-tiba Nyuci Apa bersih-bersih gitu kan It's only one moment in time aja Kayaknya bawaan hamil kalau itu Bagus dong Bagus Bagus Tapi ngasalahnya ngajak-ngajak Oh Jadi kita juga yang ikutan Aku bagian nyuci Aku bagian nyuci dia Bagian jemur Aku bagian masak dia Bagian nyuci piring gitu Kayaknya santai aja lah Baru aja bersih Enggak gak bisa Oh Tiba-tiba Tiba-tiba Nah ini aku juga pengen tau kan Tadi ada satu Mungkin Apa ya Perubahan waktu hamil Cuma kita pengen tau Yang orang gak tau Ini nanya duduknya ya Masing-masing Mungkin dari mas Emil cerita Apa Satu hal deh Yang orang lain gak tentang Arumi Cuma tau orang rumah doang Dan satu hal tentang mas Emil Aku dulu Aku seneng kalau Gini-gini Sudah tau kan Kita sebagai masyarakat juga Terutama Surabaya gitu ya Jawa Timur ya Jawa Timur Pengen tau nih Kalau mas Emil yang mungkin jarang orang tau Kalau di luar kan serius Terus juga Terkenalnya gitu ya itu Pinter banget pasti Sukanya yang Wah Yang serius-serius Yang ini berat-berat Tapi kalau di rumah Kadang-kadang kalau justru Menghilang stresnya Nonton yang receh-receh justru Iya kan Iya loh mas Ternyata sebenernya Jiwa orang itu Ada recehnya juga ya Ada yang recehnya Nonton receh itu di social media Social media Atau ngikutin series yang memang Kalau ada yang pernah nonton The Big Bang Theory Itu gak receh kali Itu gak Sebenernya itu pretty smart Sebenernya itu pretty smart It's good smart Tapi momen-momen Yang paling recehnya itu Yang lucu-lucu Dia juga seneng banget gitu Jadi kayaknya Oh Enggak Ini juga Penasaran gue Kalau nonton Lihat Apa namanya Akun receh di social media Berarti pakai Akun buangan dong Enggak 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 Track Cuman Apa Kalau kita kadang-kadang Itu ya Maksudnya sekarang ada agregator Apps gitu ya Tapi dia integrated gitu Disitu Dari mulai berita Sampai ke Apa namanya Tweet-tweet orang Short video gitu YouTube aja udah bikin short sekarang Bener Instagram juga bikin reels gitu Pokoknya semua bikin versi 30 detik Itu memang adiktif banget sih Dan receh Dan di tengah kerja Kalau lagi di mobil Kita kan pergi dari sini Undangan kemana pak Probolingo Probolingo Tapi gak apa-apa kan Tapi nurun ke anaknya Oh Anaknya Cuman Alasannya nih Alasannya Kita kan harus paham Fenomena sosial Alasan Padahal Mas Emil punya tiktok gak? Mas Emil enggak 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 Pernah gak kadang-kadang Kamu punya Aku ada tapi ya Antara Aku tuh gak rajin Bersosial media Aku coba Tapi Apa enggak Gak mau coba tiktokan berdua Harus Harus diakui Apa ya Dia Kasian sih Jadi Luang untuk ekspresif itu Juga masih terbatas juga dengan Posisi Sekarang ini kan Jadi Dia sebangga enak sama Kita juga kan Aduh Padahal Ya kita juga memang deg-degan juga Kalau salah-salah posting kan Iya Masalahnya pasti kan Yang komen kan Kalau di dunia entertain gitu ya Apapun yang dilakukan tuh Komennya di segmen sini kan Gitu ya Kalau ini udah Kalau ini segmen sini gitu Artinya dari politik juga ikutan komen jadinya Bener 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 Dan yang disini Dunianya lebih Real Lebih Amm Ya that comes with the territory udah tau juga kan Kalau di Korea apa ya Cancel culture gitu ya Udah mulai ya disini Udah mulai Padahal kita juga ikutin waktu yang Apa Ini Lagu barunya BTS BTS Ya yang lagu terakhir itu kan Aku juga dia bikin Mbak Luna bikin ini Apa Dan yang tanya apa Permission to dance Ini di army banget kan Ini di army banget kan Kamu army gak Anakku army Anakku Nanti kita nonton Iya Tapi memang catchy sih Lagu-lagunya yang terakhir Ya tiga lagu terakhir Ya Butter Butter Terus yang dynamite Itu memang Memang ini banget Apa Keci banget Mau nonton ke Korea Iya Ini mau Dari Bisa dapet backstage gitu Bila pemerintah Indonesia Ini Untuk ini Ibu gebernur dan bapak wakil Mau ke Korea nonton Kata dia kalau mau backstage Ya bikin aja acara disitu Yang orang lain gak tau Apa ya Atau sifat lah Dia kan memang orangnya Begini Di luar Di luar dan di rumah Memang ekspresif Begini Dan dia udah ngaku kan Kalau kita dikata-kata yang konten receh Dia juga banyak banget Oh kalau aku kan Enggak wonder Tapi kalau aku kan Kalau orang kan ngeliat kamu serius banget orangnya Kalau aku kan emang begini Hobi makan juga Hobi makan juga sama Oh enggak Yaudah lah Dia tuh pernah melihara Dia tuh melihara cupang Banyak banget gitu Pas lagi ngetren banget Tanami Emang itu tren itu ternyata Iya Aku tuh bukan tip Iya Aku tuh mbak Ini yang receh Aku yang receh Masya Allah Alhamdulillah receh Mati semua Waduh Kalau beli yang sampai ratusan juta Diambil lagi keuangan Masa dijual lagi Ya kemarin kita sempat stres kan Ternyata beli sulkatan Harganya ternyata lumayan lah ya Harga handphone Satu sulkat Tapi buat nyenengin anak kan Gara-gara Ulang tahun Ulang tahun Terus tiba-tiba Wah ini kayaknya nih Gagal ginjal nih waduh mat Gimana kok batinnya Gagal ginjal Gagal ginjal Gagal ginjal Gagal ginjal Kemudian bangun jam 11 malam Dia lagi duduk di depan kandangnya gitu Wah ini nih bladder stone Gagal ginjal 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 Favorinya apapun hobi ku yang jadi Enggak cang mau buat anak Oh yang Cepang buat anak Oh gak Neng kayakged kid Mai Air Gini Aku pengen tau deh miss Rame Mas emil Mba emi Itu hari Harinya Seperti apa Sia dari bangun tidur Bangun tidur dia pasti the home-nya berapa bangun sebenarnya enggak terlalu tentu tergantung pulang malamnya jam berapa gitu cuman paling lambat ke jam 8 pagi kalau kalau paling lambat paling pagi ya bisa subuh tergantung dia harus kemana gitu karena kalau posisi jadwal setiap hari tuh nggak nggak ada weekend nggak ada gitu-gitu gitu kalau dia lagi dinas kamu biasanya ngapain tuh aku kadang dinas juga atau ya sama anak-anak jadi pokoknya malah justru jarang banget keluar rumah apalagi pas pandemi ini jadi lebih ke ke anak-anak tapi sejak pindah keluar Jakarta nih flashback kan kita kan Jakarta dulu ya baru sadar gitu setiap hari tuh energi kita habis jalan ya rumah ini macet yang parah di jam 6 pagi sampai jam berapa kantor jam 8 udah sudah satu setengah jam-dua jam kita nggak terlalu sih sekarang itu benefitnya disitu lagi kurang-kurang macetnya tapi kemarin udah sempet macet iya bener-bener kayak balik ke macet tuh kayak lupa gitu dua tahun orangnya terjaga bener-bener macet oh ini macet lagi ya oh my god gini nggak tahu mungkin mas Emil bisa bantu dibereskan dibereskan tapi mas Emil abis ini apa what's your plan politik politik I don't know maybe politik atau itu dia terus terang kan sebenarnya waktu masuk ke politik tahun 2015 ya yang backgroundnya tuh sebenarnya orang kantor sempet nyanyi bentar-bentar tapi cuman waktu itu ini tapi lebih banyak di kantor kan gitu jadi politik itu sebenarnya relatif dunia yang berbeda banget ya dari awal bahkan dia setengah ngerasa dijebak juga karena waktu nikah nggak tahu bakalan masuk politik tapi jadi semakin diselami semakin di semakin uncertain loh politik tuh bukan semakin ahli tapi seneng nggak ada di dunia politik atau lebih seneng kemarin nyanyi kantoran mungkin as much as kita seneng ya dalam arti maksudnya gini politik itu bener-bener uncertain ya kita boleh jujur lah misalnya gitu ya menurut saya objektif gitu mudah-mudahan ini nggak politis ya saya ngerasa Pak Pak Jokowi di periode pertama ya his dan lot ya gitu ya bangun sana sini-sini-sini gitu nggak nyangka kan actually struggle juga untuk bisa menang periode kedua loh gitu kan saya nggak ngomong lawannya lebih bagus apa enggak tapi bahwa his dan lot gitu di periode satu that's how uncertain politics is gitu dan dan itulah yang kemudian bikin kita ngeri ada yang bilang politik tuh perlu duit banyak gitu kan dari mana nggak make sense orang bisa punya duit sebanyak itu gitu kan di politik gitu nggak make sense gitu kita kan modal dulu maju bupati kan bener-bener bener-bener ya jalannya mulus banget gitu tiba-tiba partai-partai lagi bilang Oh kita perlu calon yang beda nih kita cari orang yang nggak pernah diomong dibayangkan sebelumnya nyari lah dia Oh ini ada anak tergalek di Jakarta relatif muda istrinya lumayan ada yang kenal kan gitu kan jadi pasang gambarnya kita pasang gambarnya sama dia jadi dikira masamil maju bupati memang diakui memang ayat mirip-mirip gitu disitu dan dikiranya pas waktu kampanye kayak ke pasar ke apa gitu dikira masamil bupati aku wakil bupati jadi itu itu nolong banget jadi makanya perjuangan politik yang sesungguhnya dialami seorang politisi itu sangat dan makanya dan yang sering ngomong gini contohnya ya misalnya ya model Kang Ridwan Kamil gitu ya dia juga sering ngomong sama dia backgroundnya arsitek terus tiba-tiba aja ke bawah jadi wali kota Bandung langsung jadi gubernur saya dari bupati Terenggalek toh-toh jadi wagup Jawa Timur itu bener-bener jalan Tuhan jadi kita mau nebak kedepannya gimana very uncertain gitu dan ini juga ngeri ya banyak yang kena-kena-kena gitu kan kepala daerah gitu jadi tapi aspirasinya apa pasti ada aspirasi dong pengennya apa goalsnya lah kan pasti ada goal walaupun sebetulnya dalam hati nih dia pengennya apa cita-citanya kita nggak berani siapa-siapa malu masa menarik sih maksudnya itu harus dijawab juga gitu karena hidup itu kan perlu goals ya tetapi at the same time ternyata pas the more I apa we talk about politik semakin ketahuan uncertainnya dan kadang-kadang di tengah uncertainty yang tinggi kita jadi takut takut dong nge-set goal gitu Bang gitu itu nah cuman di dalam posisi yang sekarang kita pasti akan bekerja seakan-akan kita akan lanjut lagi nih misalnya artinya kalau saya wagup kan masih bisa satu periode lagi atau nantinya jadi gubernur tergantung Buko Viva maunya gimana kan gitu kan jadi itulah yang 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 naturally itu yang kita lakuin tapi personally eh apa ya dan ini susahnya kasarnya nih kan pensiun nih saya nih kan nantikan pensiun 2002-2003 akhir 2004 awal ya umur 39 jadi kayak waduh life begins at 40 tapi kita pensiun umur segitu kan mau kemana berikutnya jadinya banyak ya makanya banyak kita jadi Menteri kalau saya jadi wapres jadi jalur politik wapres nggak bisa 39 nanti nggak bisa jadi nanti nggak bisa jadi nunggu jadi bukan 45 yang empat-empat di 2029 ya itu masih ada jalan ke sana tapi ya kita ikutin lah dan satu lagi ini ini menarik kerjaan-kerjaan ini kayak treadmill kita lari capek tapi nggak kemana-mana itu bisa secara politik maksudnya apa banyak loh yang dikerjain yang orang tuh nggak tahu misalnya kalau ada longsor gitu ya terus kalau nggak kita bersihin itu bensin bisa langka tapi udah kalau udah kita bersihin lancar orang nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya langkah atau dokumen setumpuk itu yang kalau nggak kita beresin itu pelayanan bisa mandek keuangan salah urus aja rumah sakit bisa tutup misalnya gitu tapi orang nggak tahu lo sekolah bisa nggak gajian kalau salah urus nah jadi sometimes banyak hal yang di taken for granted makanya kerjaan seorang pal daerah tuh balance antara menyapa masyarakat sama ya justru kadang-kadang kita kerjaan yang turun say hello ke masyarakat itu itulah yang menghasilkan suara itu tapi kerjaan behind the desk itu kadang-kadang nggak menghasilkan padahal kalau nggak dijalanin mandek itu pemerintahan juga penasaran ya mungkin kita ngobrolnya satunya dia kita maksudnya kan saya nggak pernah ada di dalam pemerintahan ya tapi dia pernah wawancara Hillary Clinton ya kalau aku tuh dulu sempat kepikiran aduh seru kali ya pengen gitu karena kan ya mengabdi pengen juga kadang-kadang kita sebagai orang awam nih kita kan seringnya komplain nih mas iya iya kenapa sih pemerintah nggak gini kenapa sih nggak gitu kenapa sih nggak gitu kenapa sih nggak gitu ini yang sering terjadi sebagai warga which is I'm gonna admit it gitu loh kita kadang-kadang komplain ya ampun kenapa sih negara ini kok nggak gini aja nggak gini aja tapi saya sulit apa sih mas ada nggak yang datang mas Emil ya itu dia semua saya yakin pada di ini sih satu contoh kita mungkin ada jalan bolong ini nah ini kita bilang ini segera di asfal nggak bisa Pak kenapa asfalnya belum di audit sama BPK nggak bisa kita pakai ngomel aja kan gitu kan makanya kita mungkin harus sadar sebagai masyarakat umum iya 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 i Terima kasih.